disini saya pakai areanya yang ini nih jadi yang sebelah kiri bawah ini anak-anakannya tuh nggak kena ultimate kenapa karena saya pengen nanti damage-nya lebih banyak ke bossnya gitu buat saya juga ikut kena damage kalau misalnya saya taruh sini ini enam bolanya kena tapi bosnya enggak kena hit nanti alasannya adalah setelah ini ya halo guys welcome back to most gaming channel kita kembali ke game dragon hair silent gods di episode kali ini saya akan melawan meta mecha talk ya yaitu dari boss dari event other world exploration di fase kedua dimana kalau fase pertama di video sebelumnya kita ngehajar enam boss dengan 15 tim ya kalau bisa 22 juta damage semua fase keduanya adalah kita ngelawan mecha talk dimana mecha talk ini kita punya buff 30% damage yang diterima akan jadi shield buat kita terus AOE damage naik 30% untuk 10 detik tapi saya enggak tahu nih keluarnya kapan sama dapat 15% stackable attack bonus ketika ngasih damage ke musuh dan efeknya cuma setiap 15 detik gitu nah disini bossnya fight mecha talk dimana kita dalam sehari bisa hajar 6 kali saya belum sama sekali hari ini yang penting adalah damage nya ini ya kalau udah ngintu 200 juta damage yang diterima cuma 10% atau dikurangin 90% itu jadi targetnya adalah kalau bisa ngejar 200 juta kalau mampu akurasi sampai 320 gede banget butuhnya cuy terus intinya adalah ini nih inti dari mecha talk adalah dimana di skill kepertamanya dia akan ngeluarin anak-anak 6 buah ya dan semua debuff yang masuk ke anak-anaknya itu akan masuk ke si mecha talk juga terus kalau misalnya dia enggak dibikin HPnya jadi satu dia akan ngasih recharging speed penalty yang lain cuma damage 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 seperti biasa dia enggak bisa di di imun kontrol sama ultimate down ya debuff bisa oke terus saya baru bikin satu tim kali ini kita bikin tim poison yang tidak ada ya Sorry saya mau pakai ini kita pakai yang ini kita bikin tim poison tanpa porin kenapa tanpa porin karena dari enam anakannya itu kalau kita kasih poison stack itu udah sampai 40 jadi kita enggak perlu jasanya kodin lagi di sini jadi saya pakai dua healer berbat kasih solar king's horn sama syrile helmet pokoknya kalau inti debuff ngasih 15% attack buat tim terus pikuk buat ngasih 15% ngetek juga pakai syrile tapi yang lebih sustain karena dia terus-terusan pakai skill 2 ini 9,7 detik sekali tapi dikasih rift hourglass ya jadi sebenarnya mungkin 8 detik kan tiap 4 detik dia ngasih jadi babnya harusnya bisa permanen karena babnya itu 10 detik dari syrile ya kan dia attack untuk 10 detik tapi kita punya eh ringernya yang kurang dari 10 detik sekali walaupun ya tergantung sama resistance juga tapi saya udah bikin nih sampai 340-an akurasi harusnya sih masuk terus ya Hai terus ini racing star kita Vicana Vicana saya pakai in Arcane music box dan saya tuh setelah enlightenment ya enak menetek buat ngasih Ultimate Ultimate ini unik nih jadi kalau musuhnya dikasih Ultimate itu akan ditandain kena mark yang kalau setelah di mark itu kena poison dia akan kena akan dapat 105% dari peti poison damage dimana setelah Ultimate Vicana akan di follow up sama Durango yang area juga buat ngasih poison stacknya jadi bisa meledak-ledak nanti anak-anaknya dari Ultimate Vicana di mana sama Durango dan pada akhirnya akan di finishing sama Lothar pakai auranya Lothar ya 60% enlight 60 enlight oke mari kita mulai Hai jenis yang kita masih tiga hidup tersebut ini kalau udah keluar kita pakai di kanan dulu habis itu Durango baru di finishing sama Lothar pakai dsatnya di sini kekak nanti terlihat kekak nanti kalau dilengkapi biasanya kita tapi kekak nanti ya sekolah sini saja bawa significa nanti teman-teman nanti designated pula-teman yang kekak nanti ada sampai akhirnya kekak nanti di sini saya pakai Arian ini cepat jadi keluar untuk nanti even karyanya yang ini nih jadi yang sebelah kiri bawah ini lagi di bawah ini anak-anakannya tuh nggak kena ultimate kenapa karena saya pengen nanti DMC lebih banyak ke bosnya gitu buat juga ikut kena damage kalau misal saya taruh sini ini enam bolanya kena tapi bosnya nggak kena hit nanti alasannya adalah setelah ini ya durango pecahin durangonya kenain kesini supaya bos itu kena ultimatenya siloter gitu kalau misalnya saya kenain kesini ini kan enam anak kan kena tapi anak kan ini kan kita lihat poisson stacknya kecil-kecil 8 8 ada yang 9-7 kalau lagi nggak oke bisa 5 atau 6 sedangkan bos itu poisson stacknya sampai 40 jadi kita nyerangnya seperti ini atau begini juga boleh sih sama aja bosnya kena juga cuma yang kanan bawah kan nggak kena nah jadi gimana caranya biar si bos tetap kena ultimate lothair yang tempatnya stack itu masuk DMC kita lihat damagenya berapa ya habis ini kita akan ketinggalan damage-damagenya oke dikana dari 6,6 juta jadi berapa 6,6 jadi tujuh sekitar 400an ribu ya dikasih durango jadi dari tujuh jadi berapa 7 8,2 1,2 juta berapa 7 iya saya tak tahu 4,3 1,2 juta gitu jadi hanya 1,2 juta ... bukan ada yang masuk kembali basement ayoistä setahun Udah layar saya ilang ini yang penting pas ultimate kena attack penalty aja selain ultimate boss itu sakit banget sekarang mungkin gak keras tapi pas nanti di menit ke 2, menit ke 1 mabok itu kalo gak dikasih it's a hard night the sands have run out the sands have run out the sands have run out let's go the sands have run out and now the sands have run out the sands have run out the sands have run out rerun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 See you guys